Kehidupan selebgram Nur Amalina Hayati atau dikenal dengan Anya Geraldine memang selalu menarik untuk dikulik. Anya mengawali karirnya sebagai seorang selebgram, model dan kini mulai merambah menjadi seorang aktris. Anya Geraldine mulai dikenal publik karena seringnya mengumbar foto seksinya di sosial media. Tak hanya itu kontroversinya, ia juga dikenal dengan berbagai prestasi di dunia entertainment. Anya makin populer usai membintangi beberapa film, salah satunya yakni film Yowis Band 2. Di balik kesuksesannya kini, rupanya Anya pernah mengalami situasi sulit ketika masih kuliah. Hal itu diungkapkannya di depan Vincent, Desta dan Hesti Purwadinata baru-baru ini. Anya mengatakan bahwa dirinya sempat kesusahan saat kabur dari rumah. Pernah hidup susah pas kuliah kabur dari rumah, ucap Anya, dilansir Tribun Style dari Youtube Tonet Shownet pada Sabtu, tanggal 11 Desember 2021. Menariknya, Anya memutuskan untuk kabur dari rumah karena tak diberi restu ibundanya untuk pacaran dengan seseorang. Kuliah semester MOAT atau berapa gitu, ini kayak 2014 gitu. Terus gak penting banget kayak aku kabur dari rumah cuma gara-gara mamaku gak setuju aku pacaran sama orang, bebernya. Aneh banget, terus kayak ngapain sih lu gitu kalau sekarang dipikirin gitu, tambahnya. Di momen kaburnya itu, Anya harus menjalani hidup susah lantaran tak memiliki uang untuk sekadar membeli makan enak. Pasalnya, sang ibunda mengambil kartu ATM miliknya sehingga ia harus menumpang makan di rumah temannya. Kabur itu terus aku kayak kalau mau makan itu numpang di rumah temankan gak punya duit. Kartu ATM aku diambil sama mamaku kan? Aku kalau di kampus cuma beli ST 2.500 rupiah, kalau gak bel cilok 5 rupiah ribu dapat 10 biji, katanya. Tapi jangan dicontoh guls, ini sangat-sangat bodoh sekali, pungkas Anya Geraldine mengingatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!